PT Liga Indonesia Baru atau LIB sebagai operator sepak bola Indonesia menggelar rapat umum pemegang saham luar biasa atau RUPSLB selasa 15 November 2022 RUPSLB PT LIB ini bakal memilih direktur utama yang baru pasalnya, deret PT LIB saat ini Ahmad Hadian Lukita ditetapkan sebagai tersangka dalam tragedikan juruhan yang menewaskan 135 orang 18 klub Liga 1 dan PSSI sebagai pemegang saham akan mengikuti RUPSLB direktur utama PSM Sadiqin Aksa mengaku sudah mengajukan sosok untuk menjadi deret PT LIB namun ia enggan membeberkan nama sosok yang diajukan video officer PSM Suleiman Abdul Karim menambahkan RUPSLB menjadi titik terang Liga 1 bisa bergulir kembali kasta tertinggi sepak bola Indonesia itu memang sudah sebulan lebih terhenti pasca tragedikan juruhan pada Sabtu 1 Oktober 2022 PT LIB sejauh ini menyiapkan 3 jadwal dilanjutkannya Liga 1 yakni 18 November, 25 November, dan 2 Desember 2022 selain itu sampai sekarang PT LIB belum memutuskan sistem kompetisi digunakan jika Liga berlanjut apakah nantinya tetap sistem kompetisi home and away atau bubble to bubble terkait sistem kompetisi home and away atau bubble to bubble Hanif menyampaikan akan dibahas pula pada pertemuan tersebut tentu itu akan menjadi perhatian dari semua klub peserta Liga 1 selamat menikmati 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 selamat menikmati